. Gempa Cianjur, Jawa Barat, Senin tanggal 21 November tahun 2022, mengakibatkan longsor di Cugenang, Kabupaten Cianjur, sehingga tak bisa dilewati pengguna jalan. Para pengemudi mobil dan motor harus waspada. Dilaporkan beberapa kendaraan tertimpa longsor dan tertimbun, sebanyak 8 kendaraan dilaporkan tertimbun tanah longsor di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tanah longsor itu terjadi setelah Cianjur dan sekitarnya diguncang gempa Magnitudo 5,6 pada Senin lalu. Petugas SAR menggunakan alat berat melakukan evakuasi mobil yang tertimbun longsor akibat gempa di Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan kemarin tanggal 24 November tahun 2022 ditemukan dan dievakuasi mobil Toyota dengan nomor polisi B1867T YL dan pemilik mobil ini masih misteri atau belum diketahui. Nampak petugas SAR membawa plat nomor kendaraan setelah berhasil melakukan evakuasi mobil yang tertimbun longsor akibat gempa di Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis tanggal 24 November tahun 2022, pada hari keempat pasca gempa bumi Cianjur. Pencarian korban dan evakuasi kendaraan masih terus dilakukan. Nah guys, mohon bantuannya untuk membagikan video ini ke semua akun media sosial kalian agar pemilik mobil ini segera bisa diketahui dan bisa diidentifikasi. Terima kasih. Terima kasih.